Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisar Afam pada video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian atau kita akan membahas bersama-sama tentang pertarungan jiwa dan tubuh filsafat Rindegarte nah jadi kita akan melihat apa yang diusulkan apa yang diteorikan oleh Degarte mengenai pertarungan antara jiwa dan tubuh itu kita lihat di slide berikutnya nah untuk memulai diskusi ini saya punya pertanyaan untuk teman-teman semuanya sebenarnya manusia itu tubuhnya atau jiwanya nah teman-teman boleh beranggapan bahwa manusia itu adalah tubuhnya, esensinya itu adalah tubuhnya atau badannya sedangkan teman-teman juga bisa sebaliknya teman-teman juga bisa beranggapan bahwa esensi dari seorang manusia itu adalah jiwanya atau mungkin boleh teman-teman berpendapat bahwa manusia itu adalah gabungan antara tubuh dan jiwa sehingga esensinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain nah kita mulai diskusi kita dari keinginan atau obsesi Degarte yang pertama dia ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu-ilmu non-metafisik bisa memiliki kepastian yang sama dengan hasil-hasil yang diraih oleh geometris analitik jadi selama ini selama ini kita kalau memandang kita kalau melihat ilmu-ilmu fisik ilmu-ilmu pasti sains dan eksakta itu adalah ilmu-ilmu yang memiliki kepastian jelas karena data yang digunakan adalah data empiris tetapi untuk ilmu-ilmu yang metafisik itu seringkali dianggap tidak memiliki derajat yang sama Degarte ingin memberikan ingin membawa kita kepada penyetaraan antara ilmu-ilmu fisik dan non-fisik seperti itu kemudian dia juga mengatakan beliau juga mengatakan mohon maaf untuk menunjukkan jalan menuju kepastian jalan itu adalah melalui keraguan-keraguan jadi kalau kita ingin menuju kepada kepastian kita harus mulai dari keraguan-keraguan maka kita sebagai orang yang memiliki nalar kritis yang bagus yang baik itu tidak boleh mudah percaya dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya yang belum kita pastikan kebenarannya kita harus memandang segala sesuatu mulai dari keraguan-keraguan dulu karena apa? karena kita bisa kalau kita bisa meragukan sesuatu pasti kita akan berpikir apa iya? atau yang saya lihat itu seperti ini itu benar dari keraguan-keraguan itu nanti kita akan berpikir kita akan menjadi orang yang kritis itu itu obsesi dekarte maka sering teman-teman semuanya dengar dekarte pernah mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada maka esensi sebagai seorang manusia yang setunya itu adalah kalau keberadaannya kalau orang itu bisa berpikir maka keberadaannya bisa diakui semua orang gitu ya saya ada wujudnya ada tetapi saya tidak berpikir saya tidak pernah mengeluarkan pendapat saya tidak pernah berpendapat atau yang lainnya maka orang-orang tidak akan menganggap dari kita ada iya ada kalau bahasa bahasa Arabnya wujudhu keadami keberadaannya seperti ketidakberadaannya maka kalau kita tidak mau jadi orang yang seperti itu maka kita harus cogito ergosum saya berpikir maka saya ada nah kemudian kita akan bandingkan sebenarnya apa sih perbedaan antara tubuh dan jiwa itu tubuh itu sama seperti halnya dengan benda-benda fisik lainnya terdiri dari partikel-partikel yang bergerak dan memiliki keluasan sedangkan jiwa yang esensinya adalah kesadaran dan berpikir keberadaannya tidak bergantung pada ruang dan waktu karena ia merupakan substansi yang imaterial dan bukan fisik tubuh itu adalah partikel-partikel bagian-bagian kecil yang nanti paling kecilnya adalah atom itu kemudian kalau jiwa itu tidak butuh ruang dan waktu karena esensinya adalah imaterial atau bukan fisik kemudian tubuh manusia seperti mesin yang hanya dapat dianalisa melalui metode ilmu alam sedangkan jiwa sangat unik dan paling berharga dari sifat-sifat manusia terletak di luar jangguan metode ilmiah dan hanya dapat didekati melalui refleksi rasional gitu kalau kita mau belajar belajar apa namanya filsafat kita harus mendekatinya dengan refleksi rasional tidak bisa kita amati dengan ilmu-ilmu alam tidak bisa nah gitu kemudian nafsu atau passion itu kita ibaratkan sebagai seonggok tubuh kita ini pengalaman-pengalaman sadar yang menyertai emosi-emosi tubuh kemudian rasio itu adalah menolak atau mengubah respon-respon tubuh jadi dekarta mengatakan demikian tubuh itu adalah manifestasi dari rangkaian keinginan-keinginan atau passion kita orang itu dikatakan hidup kalau punya keinginan saya yakin teman-teman pasti setiap detik setiap menit punya keinginan 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 nah yang menjadi kontrol apa yang menjadi kontrol adalah jiwa kita atau rasio kita terkadang tidak semua keinginan yang dimiliki oleh tubuh kita itu harus kita turuti yang menjadi tolak ukur adalah keinginan itu rasional atau tidak misalnya tubuh kita pengen melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid untuk beribadah kalau jiwa kita menganggap itu adalah rasional adalah sesuatu yang masuk di rasio kita maka pasti akan terjadi akan tetapi kalau tubuh kita itu misalnya pengen mengambil barang yang bukan milik kita tetapi rasio kita mengatakan bahwa yang akan kita lakukan itu tidak rasional maka kita tidak jadi melakukannya tetapi tidak jarang juga terkadang rasio kita itu kalah dengan keinginan tubuh kita meskipun kita tahu bahwa itu tidak rasional itu jadi tubuh itu akan menambah kekayaan isi pada jiwa sedangkan jiwa akan menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab-sebab berperilaku jadi yang menjadi rumah itu adalah tubuhnya yang dipenuhi dengan kehendak 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 dan keinginan keinginan atau nafsu dan yang menjadikan apa yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu rasional maka kita butuh namanya jiwa atau rasio nah dari sini bisa kita lihat apa yang disampaikan dekarte itu dekarte tidak mengendaki kita untuk memisahkan antara tubuh dan jiwa nah karena tubuh dan jiwa itu adalah kesatuan atau esensi yang sebenarnya dari seorang manusia nah ini ini kalau kita memisahkan tubuh dan jiwa akan seperti ini tubuh tanpa jiwa akan menjadi layaknya mesin yang bergerak tanpa kesadaran sedangkan jiwa tanpa memiliki tubuh tanpa memiliki rumah untuk bernaung maka tidak akan memiliki kesan-kesan indrawi tubuh kita kalau tidak ada rasio tidak ada jiwa kita akan bertindak semuanya sendiri artinya tindakan kita atau perilaku kita itu tidak rasional sedangkan sebaliknya kalau kita memiliki jiwa atau kesadaran tapi tidak memiliki tubuh untuk bernaung maka itu hanya akan menjadi ide-ide saja tidak akan pernah terrealisasi contoh gampangnya seperti ini ada orang yang lumpuh tetapi memiliki kesadaran jadi jiwanya ingin melakukan sesuatu tetapi tubuhnya tidak bisa apa namanya tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi rasio atau kesadaran atau keinginan dari jiwa kita gitu kesimpulannya tubuh bagaimanapun juga akan menambah kekayaan isi pada kesadaran jiwa sedangkan jiwa akan menambah rasionalitas dan gendak pada sebab-sebab sebab musabat berperilaku jadi gitu esensi dari seorang manusia itu adalah jiwa adalah tubuh kita yang berisi dari rangkaian-rangkaian keinginan sedangkan jiwa atau rasio itu berfungsi sebagai kontrol untuk menjadikan berlaku kita itu rasional atau tidak rasional saya kira itu penjelasan dari saya jika ada yang kurang berkenan bisa disampaikan di kolom komentar sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati